Lama diam Raffi Ahmad akhirnya buka suara soal perselingkuhannya dengan Nita Gunawan. Dikutip dari insert, Raffi Ahmad akhirnya buka suara soal rumor miring dugaan perselingkuhannya dengan Nita Gunawan. Diakui Raffi Ahmad, itu semua adalah gosip belaka. Oleh sebab itu, Raffi Ahmad tidak mau terlalu jauh menanggapi isu miring tersebut. Hal tersebut sontak membuktikan bahwa Nita Gunawan bukanlah orang spesial di hati Raffi Ahmad. Pantauan Sripoku.com, setelah kabar perselingkuhan tersebut beredar, Raffi Ahmad makin mesra dengan istrinya. Saat tampil di sebuah acara, Raffi Ahmad tampak ragu mengumbar kemesraan dengan Nagita Slavina. Baklepe gosip miring, Raffi Ahmad secara intens memamerkan kemesraannya dengan Nagita Slavina. Mengulik kisahnya, bukan sekali ini saja tingkah nakal Raffi Ahmad terendus ke publik. Beberapa waktu lalu, Nagita Slavina juga makan hati tahu hubungan Raffi Ahmad dengan Ayu Tingting. Meski begitu, berkat kesabaran Nagita Slavina, rumah tangga keduanya masih bisa dipertahankan. Sementara itu, kesabaran Nagita dalam menghadapi berbagai pemberitaan terkait Raffi, diakui oleh ibunya yaitu Rieta Amilia. Nagita terbilang jarang bercerita perihal rumah tangganya, terkecuali saat dia merasa sudah tidak kuat lagi menghadapinya. Bak sudah tahu belangsang menantu, Mama Rieta mencoba membongkar sikap Nagita Slavina saat didera masalah. Selalu ngomong, si Gigi nih kalau aku, Rieta Amilia, tanya gimana Gigi, kalau aku udah enggak kuat, aku akan cerita, aku akan ngomong sama Mama, ungkap Rieta Amilia di kanal YouTube Fena Melinda channel beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Rieta Amilia menuturkan bahwa dirinya menghargai privasi kehidupan pribadi kedua putrinya, Gigi dan Caca. Oleh sebab itu, di saat ada pemberitaan miring soal rumah tangga anaknya, ia mencoba kalem dan tak buru-buru menanyai anaknya. Mau kita ngomong itu enggak benar, ini enggak benar, tapi kalau mereka masih bersatu dan mereka saling pengertian, mereka saling keterbukaan, orang tua enggak bisa ikut campur, ungkap Rieta. Lebih lanjut, menurutnya justru saat berusaha untuk mencari konfirmasi dari berita miring tersebut, malah akan membuat hubungannya dengan menantu menjadi retak. Pokoknya anak itu udah kita lepas, itu udah bukan tanggung jawab kita. Kalau dia bertanya kita jawab, kalau dia enggak ya kita ngomong kamu hati-hati ya, udah gitu aja cukup, ungkapnya menegaskan. Terima kasih telah menonton!